Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius pada selasa kemarin mengatakan, Uni Eropa tidak akan mencapai target pengiriman 1 juta peluru ke Ukraina dalam satu tahun. Uni Eropa tahun lalu berjanji mengirimkan amunisi yang sangat dibutuhkan Ukraina sampai Maret 2024 untuk membantu Kiev melawan invasi Rusia. Namun sejauh ini negara-negara Uni Eropa hanya dapat mengumpulkan 300 ribu putir peluru dari persediaan mereka. Negara-negara Uni Eropa kini bersama-sama memesan peluru kaliber 155 mm, tetapi kemampuan perusahaan pertahanan dilagukan dapat memproduksi cukup banyak peluru tepat waktu. Pistorius mengatakan 1 juta peluru tidak akan tercapai. Akan tetapi para pejabat Uni Eropa menegaskan masih terlalu dini mengatakan target tidak akan tercapai. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Joseph Borrell menyebutkan, masalah utama adalah perusahaan pertahanan Eropa mengekspor sekitar 40% produksinya ke negara lain. Jangan lalu tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.